Oke guys kita lanjut ke match kedua game pertama antara HF melawan dari Brave Rifle kita lihat aja guys ya diambil guys Astaga bro waduh casternya gak tau guys Pak Ustadz ini loh diambil loh di colong Pak Ustadz hukumnya apa Pak Ustadz ini bakal seru nih malam minggu kali bersama kita nih iya seru sekali match pembukaan hari ini oke agresivitas sudah mulai terlihat juga dimana kali ini flicker waduh dimarahin Raffi amat loh bang bang sumpah dah hati-hati loh langsung dibalas guys aman ajalah untuk menumbangkan raya namun sayang grok ini adalah sosok yang susah sekali untuk dieksekusi Abi waduh sayang sekali sedang terjadi pertarungan sengit juga rupanya cuman tidak tidak bisa kita lihat karena sayang sekali melisa perikol ya kan wuuh langsung baru saya bicarakan melisa dan ternyata dihabisi waduh keren sekali waduh astro spesial yang dihadirkan juga dari shape sanji ini membuat fiannya pun harus tumbang untuk yang pertama kalinya sulat sulit sekali di awal pastinya untuk melakukan fight tapi balik lagi yang pertama yang sudah mulai hadir juga ini akan menjadi perebutan yang cukup lumayan sengit dari kedua belah tim dimana kalau disini gue suka Novaria guys harusnya ini HFX bisa menang sih guys mulai kali ini menancap kararayal dan bahkan kali itu hanya melakukan pengusiran mundur saja Abi ya dimana tapi tidak dikeluarkan ya padahal kalau dikeluarkan mungkin Moskow bisa langsung telepon tapi ternyata tidak diual charge-nya dapet dua bos untuk melindungi apa olehnya segi waduh 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 rayan jatuh roh lagi guys oke dan saat ini memang dari segi perolehan poin ya yang cukup lumayan banyak juga di tangan HFX Oh kali ini Lord Ho jangan terlalu memaksa sikat itu dia guys yang terjadi membuat Lord takutnya pun mampu untuk dilenyapkan dan Cloud yang kali sudah mulai terhimpin klok setibis ini dari HFX mereka melakukan eksekusi kembali bahkan efeknya pun harus mampu untuk tepungan dua pemain hilang dengan pusat eksekutus ya di tangan dari brepser rifle dan kali ini HFX mereka tidak mampu untuk melanjutkan tim fight-nya lagi wah sayang sekali ya Tartal didapatkan oleh Freddy dengan begitu mungkin cukup sengit ya apalagi karena kalau kita lihat Moskop belum naik juga nih biasanya saya diomelin nih kalau gak naik-naik gold lainnya nih dan untuk di awal sih sebetulnya dari poin-poin yang udah mulai kegejar juga kan dari brepser rifle juga dan juga HFX sebetulnya dari segi gold-nya ya ini masih terbanding cukup tipis juga tipis yang tetapi sekali karena tidak ada yang unggul juga dan dari segi manajemen web menyerung ini bagus banget sih Abi dari kedua belah tim iya 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 kembangkan ditanggung langsung turu ya guys ya fear of distraction itulah dia bahayanya membawa Moskow Abi benar sekali memang saya sarankan dari awal harusnya di bandwet tapi first pick luar biasa nih musik ini aduh iya luar biasa kan apalagi dengan dengan apa tadi spirof distraction pas tepat sasaran langsung dieksekusi saja deket toretnya Miwa luar biasa sekali dan saat ini juga ya dari breps rifles mereka belum punya jawaban juga terhadap memang bagaimana adanya watch card yang selalu dihadirkan juga pos ketika adanya fight dan ini sih setanji yang menjadi sosok menakutkan tembalkan astral spiernya ini lebih jaraknya itu jauh banget jaraknya jauh dan juga dia dengan ultinya bisa open map itu loh nah itu dia sekali bagi timnya kan apalagi tuh kalau kita lihat sekarang objek saja itu selalu bisa-bisah iya kisah dante Wow fight kembali terjadi satu pemain kayaknya ini mampu ditumbangkan dari breps rifles dan kali ini adanya outermit tarat yang sudah mulai terpantau juga raih jadi bergantung sekali dimana memang Lord hauk hati-hati jimai sini akan menjadi satu sosok penghalang juga belumnya yang sudah mulai dibuka dan bahkan penalti penalti zonnya guys kebali raya masih bisa escape dengan adanya klik dan bahkan tuas mengamankan satu buah top-top final set kembali dibuka eksternya masih bisa untuk lebih terlebih lagi ke sedang terjadi dari breast rifle ternyata umber jeluh cukup penuh dan bahkan eksternya Wah Lord hausnya gimana kali ini maes boliger tidak mampu terlalu ngeris ya untuk mengamankan pundi-pundi kecilnya kembali Wah sayang sekali ya ternyata disini tartanya imbang ya padahal kalau didapatkan oleh mungkin tip breast rifle mungkin perbedaan gol akan terimbangi ya tapi saya sekali didapatkan oleh HFX ya Wah pertandingannya cukup membuat saya berdebar-debar nih aduh keren 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 yes early game dari HFX yang betul-betul memegang kendali penuh ya dan balik lagi harap bagian bawah final saat hijau sudah dibuka maes tidak bisa lari lagi dan maesnya pun mampu untuk ditumbangkan satu rambut everybody sangat sulit apalagi seorang Terizla dan saat ini eksternya tidak mampu juga untuk melakukan perlawanan karena dari segi demesnya ini belum cukup Abi ya apalagi di geng seperti itu kemungkinan bisa selamat sangat kecil sekali apalagi tiga lawan satu dan tidak ada satupun teman yang membantu gimana kita bisa selamat dan ini demi terjadi peperangan sekali lagi Apakah bisa tapi ternyata kalau kita lihat satu lawan tiga bahkan grup pun tidak mundur luar biasa ini satu hero tank yang saya suka dari grog ini adalah dia tidak akan mundur sebelum sekarat ya sini ke arah atas penekanannya betul-betul ditekan habis-habisannya oleh HFX mereka benar-benar pegangin kendalinya serangan kali ini adanya guardian bari yang sudah mulai dibuka dimana kayaknya terlalu memaksa terlalu memaksa terkumpul waduh belum cukup damage lihat bagaimana memang orang sebabnya pun kali ini sudah mulai bisa dipegang kendali lagi tapi balik lagi eksor-exor-exor sikat terakhirnya berulis untuk mengamankan dua poin kiosnya juga turu ya Kaisar Dante tidak mau penuh sesungguh set dah lortop dua tukar tiga geser dari HFX waduh sangat sayang sekali honoris sangat berbahaya begitu ya si moskop ini dengan speed of the traction dan juga dikumpul dengan attack speednya itu wah sangat berbahaya sih ini harusnya kita kalau melihat dari merenggis-merenggis harus kita halang-halang tinggi terus dibagi brev rifle nih bagaimana caranya ini moskop jangan sampai maju jangan sampai golnya lebih kalau bisa dilock habis-habisan ini ya tapi susah juga sih B siapa yang mau jangkau ke arah lorca nya yang emang dimana Fian pun ini udah tumbang dua kali plus penalti John dari Maefs N1 juga ini belum bisa untuk jangkau ke arah lorca nantinya dan inilah dia gardian barir yang terus-terusan menjadi penutup juga lajunya gerak dari brev trifles plus eksternya ini enggak boleh terlalu tershop up CB karena kalau eksternya muncul terus ini bakal jadi eksekusi-eksekusi yang cukup lumayan membuat keuntungan di tangan tim HFX dan bener sekali eksternya mencoba untuk maju ke arah lorca tapi memang dengan hebatnya HFX ini selalu menghalang buset waltzars kerjasama tim yang sangat luar biasa dan dicoba untuk Ryan jatuh bangga seksor dan tumbang juga buset masih itu dia umum sederhana wapotka ini kan maniak anjay gila kali gis maniak gis berkata apa-apa nih terlalu op ya guys ya benar-benar sih sama lorca ini siapa sih ini aduh keren banget Wow maniak dan juga adanya wapot untuk HFX betul-betul memegang kendali dan dengan adanya fight yang mereka ungguli sedari dini membuat kali ini Lordnya pun tidak adanya fight lanjutan dan ini akan menjadi perfect Lord untuk untuk HFX oke nampaknya saya tarik kembali kalau saya tadi dukung Brave Rifle sekarang saya dukung HFX aja deh oke tapi banyak juga ya sebetulnya memang keunggulan dari tim HFX yang sudah mereka dapatkan juga dengan hadirnya Lord juga plus dan jauh yang selalu mereka pegang juga dan kali ini yang sudah mulai adanya mencurian juga ya ini eksternya benar-benar dipegang nggak boleh pulang warchat kali ini sudah mengenai kalah XO setelah itu bertahan kali ini banyak kenal logis untuk memakan setidaknya satu poin eliminasi tapi dengan hadirnya Lord darabawah dan webinian yang sudah mulai berjalan pula ini akan menjadi kesulitan tersendiri untuk brev trifles nantinya Regis ngerigus bencana bagi brev trifle karena ini sudah mendekati high ground ya kita lihat Lord sudah sudah mulai berjalan disitu dan kalau dilihat Apakah ini bisa menjadi momen n 10 menit ya bayangkan kalau sampai ke enwa luar biasa sekali memang HF HP HFX ini Wah tim cukup kuat jadi menurut pertama kali ini mes kedua ini ya luar biasa sekali nih ya semakan adanya belum juga sih yang dibuka dari brev trifles untuk memperpanjang tim fightnya setidaknya memang dengan adanya HP HP yang udah mulai kegerus banyak juga dari tim HFX mereka masih bisa bertahan walaupun kalau belum sudah dimankan oleh Ryan Z mereka tidak ingin mundur dengan adanya webinian yang sudah mulai masuk akan mereka optimal harusnya masih aman ya bisa mulai tershow up kali ini membuat permain dari HFX mereka akan lebih berani lagi untuk masuk ke arah teritori dari brev trifles dan bahkan bengkak sederhenti final sudah mulai dibuka dan kali ini walchars tergagalkan membuat jadi performa dari brev trifles mereka harus melakukan ekstra defensif dengan hancurnya inhibitor-inhibitor tarot mirip mereka Wah bagus sekali nih saya fokus pada Lorca kali ini nampaknya akan menjadi bintang pada mes kali ini kosani dengan item yang sudah jadi ya di situ ada korosion ada goldenstuff dan juga demon hand demon sword ini DHS ya demon hunter sword ini akan membuat si ekstor bocor dan juga teris lah pasti bahkan nggak akan bisa gerak nih yang berdua nih apalagi cuma Melisa yang belum dapat poin kill artinya dari dmg dan kadan HP pun akan kalah iya nam moskop ini jauh unggul di atas Melisa Wah luar biasa sekali Lorca ini dan demajer utamanya ya belum cukup ya dari segi itemisian juga bahkan dari Vian ini udah tertinggal sangat jauh sekali DHS dan juga korosion ya ini belum cukup menjawab juga untuk fight yang kepanjangnya Astral Ico yang kembali dibuka dan tembakan Astral Spill sekali tembak itu setengah langsung setengah langsung Lighting Trenchian juga Ancetalisman dan bahkan Bloodwings sudah di tangan dari Chef Sanji membuat kali ini damage dari Chef Sanji pun ya sudah mulai tidak bisa terbendung lagi dan Braves Rifles mereka harus wanti-wanti apalagi final slot kembali dihadirkan Maef sudah mulai terpantau dan kali ini para pemain dari tim HFX mereka akan mulai berfokus terhadap hadirnya Lord lagi betul sekali apalagi sekarang Cloud Oh baru saya bilang ternyata lebih Lordnya ini satu distraction yang luar ini kita lihat aja guys ya seberapa kuat tim dari BV ini ya BV ini brev Rifle ya BR atau BV kita bingung juga ini rrv untuk kelas Moskof sendiri bisa maju-mudur luar biasa ini biasanya Moskof atau Hero Max Menenis kan gampang di tikus tapi ini sampai maju-maju di garis depan luar biasa sekali Lorca setidaknya memang kali ini ya dari tim HFX mereka dapetin lagi ya kesehatan te-kesan ganti mereka pegang kendali penuh juga dari segi fightnya dan len tiga lain bahkan yang sudah mereka mereka pegang juga ini dual baser belum berimpek apapun juga untuk brestrival mereka terhisa satu best terakhir lagi Lordnya sudah mulai hadir dan bahkan arah bagian atas kelihatan penelitiannya gantung nampaknya mahir lorca malam hati guys waduh nggak bisa sih nggak bisa guys nggak bisa selagi Lord saya udah mati guys nggak bisa n boss saya gua guys nggak bisa guys yang terakhir beri diamet terbesar malah turu ya udah nggak bisa n ya guys ya nunggu Lord lagi kali guys dari dua tim ini belum ada yang di eksekusi mungkin pertandingan ini akan cepat berakhir ya ya itu sih tadi ketika adanya fight loncengnya yang tumbang duluan sehingga memang tidak ada yang bisa nyentuh ke arah tarutnya final flash yang dibuka dari Lord how ini menurutku terlalu terburu-buru Abi apalagi emang tadi dari source kill source kill dari tim brestrival ini belum keluar semua betul apalagi di sini Lorca sudah sudah menjadi ujung tombak yang mana ketika ujung tombak itu sudah dipatahkan maka tombak itu akan ditumpul Oh tidak bisa untuk menghubungi di asal lagi supaya lupa udah dewankan levion ya 14 menit nampaknya sudah mulai berjalan dari gamenya dan brestrival sekali ini mereka menunjukkan bagaimana memang potensi tim mereka kali ini masih ada nafas masih ada kesempatan untuk mereka bertahan dan berarti mereka harus punya momentum seperti tadi Abi betul 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 kalau menurut saya dari brestrival brestrival ini cukup lock dari Lorca mungkin ketika sudah dapat momen akan terjadi momen comeback itu dia sih dan Exhort juga jangan terlalu dalam juga mengingat memang demajer-demajer dari HFX ini targetnya sekarang udah mulai ke Exhort karena pastinya dengan hadirnya Lord juga yang sebentar lagi akan mulai spawn battle of retribution yang akan terjadi di arah Lord nantinya bakal bisa untuk dimaksimalkan oleh brestrival karena adanya Exhort kalau Exhortnya tumbang berarti nggak ada lagi demajer yang emang bisa adu battle of retribution di ala Lord nantinya betul-betul karena Exhort sendiri sudah menjadi damage dealer yang cukup cukup hebat di sini karena yang di kalau kita bayangkan yang lain Melissa ini belum ada poin kill sama sekali yang mana apa sih akan kalah ketika duel melawan Moskov Oh iya itu sudah pasti ya dan purify nya juga ya udah set juga dari Lorca 8 poin kill juga sudah dia unggulkan ya HFX mereka sampai detik ini masih memiliki keunggulan yang cukup lumayan panjang juga dan Lordnya ini udah mulai dipegang kendali oleh HFX habis dan menurut saya pun kalaupun Exhort ini akan masuk kedalam Lord tetap akan didapatkan oleh si Cloud karena kartu di sini sudah setup di emasih masih masjid atas susah kembali untuk berpengaruh si buset dah wuih nah dimana diberanggir satu semuanya sudah set nah kiannya sudah menjadi demiknya pernah gepreknya kayak seberatnya malah kesitu ya bisa sekali kalau kita lihat nih disini lo ayo lo ayo lo kaisar dante lo ayo lo full best Oke Waduh spesialis best memang gc moskop gis oke ya kita lanjut ke match selanjutnya coy bye 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 gigi banget selamat menikmati